Formal berarti apa? Kayak gimana nih? Tidak resmi kalau formal Ormas Bukan Omas ya, Ormas Ormas Organisasi Kemasyarakatan SPI Hah? Apa SPI? Oh iya, SPI Oh banyak lah pokoknya Ormas itu pokoknya masyarakat berhimpun Dan mendaftarkan diri di Kementerian Dalam Negeri Dan didaftarkan bisa jadi Ormas FBL Tapi sekarang justru Ini namanya Ormas Sekarang lebih bergerak Identiknya dengan apa ya? Kumpulan orang Gerombolan, badannya kekor Terus apa gitu Nah ini kadang-kadang jadi Salah kapra Nah seharusnya memang yang namanya organisasi kemasyarakatan Contoh kayak di Mungkin disini aja Jadi di Taiwan ini Yang namanya organisasi kemasyarakatan Lebih cenderung ke Masalah-masalah sosial Gitu Kalau di Indonesia Ke demo pak? Itu identik Kalau orang Oh mungkin Demo ya Terus Bagaimana mengamankan lahan Misalnya Bagaimana dapat duit Ya kan Ya mungkin Gak salah Karena memang mungkin Tidak ada pekerjaan lain Itu yang utama kan? Tidak Terus Tiga komponen inti Dalam struktur organisasi Eh kita sudah berapa jam ya? Sebentar Satu jam Oh baru satu jam Enggak saya suka lupa Daratan Misalnya Oke ya Tiga komponen inti Di dalam struktur organisasi Formal reporting relationship Alur pelaporan Grouping together Terus juga ada Desain of system Nah Anda baca coba Kalau misalkan untuk Yang Teknis ya Teknisnya Contoh ini dalam Beberapa Penyusunan Dimensi-dimensi Kalau misalkan menentukan struktur Contoh bisa menentukan struktur Organisasi di 318 Ini yang paling ideal Tapi jangan berpikir Ketika melakukan Awal usaha Langsung bikin seperti ini Gak mungkin kan? Iya Oh gak apa-apa Kalau misalkan Direktur utama Saya Manager Manager SBM Saya Manager SBM Saya Semuanya saya Bisa aja Cuma Apa jadinya Organisasi Luang sendirian Berarti bukan Organisasi Jadi PT DWan Namanya Lalu Oke Terus ada Namanya tipe-tipe struktur Organisasi Kita ngebut nih Ngebut tapi Dilihat gitu Jangan langsung ngebut 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 Nggak kelihatan Sudah ya Tadi Informasi Tentang menyusun Struktur organisasi Jadi bagaimana Ada yang namanya Fungsi-fungsi utama Terus juga Fungsi-fungsi Di bawahnya Jadi kalau misalkan Seperti biasa Ada yang namanya Direktur Ada yang namanya Manager Ya Kadang-kadang Kalau misalnya Kita perusahaannya Lebih besar Ada yang namanya Dewan Komisaris Dulu Pertamanya Ada Dewan Direksi Terus juga Ada yang namanya Manager Ya Dewan Direksi Itu biasanya Masuk dalam Termasuk CEO Dewan Direksi CFO COO Sisi yang lainnya Tergantung Kebutuhan COO itu Chief Operating Biasanya Operating Operasi Bagaimana Mengoperasikan Perusahaan tersebut CFO Itu biasanya Keuangan Finance CEO Eksekutif Jadi dia Membawahi Semuanya Selanjutnya Formal Reporting Relationship Apa sih Formal Reporting Relationship Terus juga ada Grouping Together Test Design of System Jadi dalam Komponen-komponen Tersebut Yang bersifat Vertikal Dan horizontal Kalau vertikal Itu kayak gimana Atas bawah Nah gini ya Ini vertikal Ada yang belum tahu Ini vertikal Ini tangan Ini vertikal Nah Arahnya Ini vertikal Ini horizontal Makanya ada yang bilang Konflik horizontal Berarti konflik Antara masyarakat Kalau konflik Vertikal Atasan Bawahan Jadi pemerintah Tapi kita kadang-kadang Tidak mengenal Namanya konflik Vertikal Karena Biasanya Dikatakan Kalau misalkan Konflik Dengan pemerintah Itu Karena sifatnya Pemerintah itu Wakil dari kita Dari masyarakat Jadi Lebih cenderung Dikatakan Bahwa Hal-hal yang lain Contoh seperti Ada katakan Ada revolusi Ada reformasi Dan yang lain-lain Pokoknya Bentuk-bentuk dari itu Jadi pengambil Alihan kekuasaan Kalau konflik Horizontal Memang karena Orang-orang yang Menginspirasinya Berbeda gitu Masing-masing Masyarakat Itu punya-punya Keinginan yang Berbeda-beda Dan Mereka mempunyai Hak pemegang Tertinggi Sebagai pemegang Suara terhadap Sebuah negara Nah Selanjutnya Tipe-tipe struktur Organisasi Ada yang nama Simple structure Sederhana Bisa dilihat Gimana? Hmm? Tau lelat Sini aja Tidak apa-apa Tentu gak saya bilang Ada yang punya botol Tentu udah kosong Kasian nanti Terlalu besar itu Kalengnya Oke ya Biar gak ngantuk ya Atau malah bahkan Ada yang Ngantuk banget Oke Kita lihat Contoh-contoh Dari simple structure Simple structure Coba dilihat Simple structure Di alaman 321 Apa yang membedakan? Surya Pemilik Manager Reza Penjualan Widi Penjualan Sarif Ada yang namanya Sarif Disini Penjualan Rina ada Rina? Kasir Kasir Justin Bibir Oke ya Oke ya Ini Bentuk toko Kita sebagai pemilik Terus di bawahnya ada Yang jual Mungkin Asisten penjualan lah Silahnya gitu kan Sales Ini gak mungkin Terlalu besar lah Mungkin Ya bisa dijadikan Warung kerontongan Comro 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 kebanyakan Empat orang yang jual Kecuali yang bikin Di belakang ya Bikin belakang itu Ada yang marut Gitu ya Sampai tangannya Gede Atau Atau pakai apa Handy plus Karena sering Keparut Gitu ya Tangan saya bersih Tangan saya lembut Mau ada yang mereka Gimana? Oke ya Saya Memang pengalaman Cuma mengamati Waktu KKN dulu KKN Bukan Kolusi korupsi Neopetisme Tapi kuliah kerja nyata Saya dulu KKNnya di daerah Kampung banget Daerah Karangkobar Ada yang tau gak? Dieng Daerah Dieng Kok Bromo? Dieng kok Bromo? Dia gak Dieng Bromo ya Bromo Gimana sih? Maksa banget Pak Kalau kita ada KKNnya Di Taiwan Oh iya Bener KKN KKNnya disini Bagus-bagus Jadi Kalau disini Kalau UT KKNnya gak tau Ada KKN apa gak Gimana kalau KKNnya Ngebersihin rumah saya aja Oke Hitungannya kan Tugas berapa persen Tutun berapa persen Oke Kita balik lagi ke bisnis ya Kita masuk ke Functional Structures Masuk Functional Structures Kalau tadi Simple Structures Functional Structures Kita bisa lihat Di Reset